Kayaknya kasihan ya Kami mampu mengasihi dan itu adalah ajaran seruhan dari Yesus Kira-kira kalian percaya gak weh tentang ajaran kasihnya itu katanya weh Kira-kira ada yang percaya gak Ya mereka mampu mengasihi dan itu adalah ajaran dari keimanannya weh Kalau Bang Farouk pribadi sedikit pun saya tidak percaya Karena apa yang pertama ya Peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Tanah Palestine itu sudah terjadi puluhan tahun lamanya Tapi Bang Farouk tidak pernah mendengar dan melihat Kalian menunjukkan simpati kalian Rasa kasih kalian Rasa cinta kalian Terhadap kemanusiaan yang ada di Tanah Palestine Malah kalian mendukung Zionis yang membantai manusia di Tanah Palestine Yang kedua Bang Farouk tidak pernah melihat dan mendengar kalian menggalang dana untuk kemanusiaan di Tanah Palestine Bahkan saudara kalian yang seiman dan seakidah pun seakan tidak kalian perdulikan yang sedang diganyang di Tanah Palestine Khususnya di Gaza saat ini Masihkah kau berteriak bahwa saja ajaranmu adalah ajaran kasih Oke kita hentikan saja Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan Selamat malam buat kita semua berjumpa kembali dengan saya di channel ini Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, komen, share Tuhan memberkati Malam hari ini ada satu video yang perlu kita bahas Mungkin saya juga tidak tahu bahwa video ini kapan Tapi omongannya itu kok kayak sombong sekali ya Kok kayak sombong sekali bahwa dia lah yang paling benar Namanya Faruk, tapi saya tidak tahu orang ini siapa Dan kapan video ini dia buat Tapi ketika saya melihat teman-teman kita di channel yang lain Kok kayaknya, kok sombong sekali Kok kayaknya dia ini mengharuskan kekristianan itu menggalang donasi Kepada apa yang terjadi di Palestina dan juga di Israel Nampaknya orang ini begitu terpengaruh dengan media-media Indonesia yang berat sebelah Ya, kita dengar dulu ya teman-temannya Pasti teman-teman heran, ini dia videonya Kami mampu mengasihi dan itu adalah ajaran seruan dari Yesus Kira-kira kalian percaya nggak weh Tentang ajaran kasihnya itu katanya weh Kira-kira ada yang percaya nggak Ya, mereka mampu mengasihi dan itu adalah ajaran dari keimanannya weh Kalau Bang Farouk pribadi sedikit pun saya tidak percaya Karena apa? Yang pertama Ya, peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Tanah Palestine itu sudah terjadi puluhan tahun lamanya Tapi Bang Farouk tidak pernah mendengar dan melihat Ya, kalian menunjukkan simpati kalian Rasa kasih kalian Rasa cinta kalian Terhadap kemanusiaan yang ada di Tanah Palestine Malah kalian mendukung Zionis yang membantai manusia di Tanah Palestine Yang kedua Bang Farouk tidak pernah melihat dan mendengar Kalian menggalang dana untuk kemanusiaan di Tanah Palestine Bahkan Saudara kalian yang seiman dan seakidah pun Seakan tidak kalian perdulikan Yang sedang diganyang di Tanah Palestine Khususnya di Gaza saat ini Masihkah kau berteriak bahwa sahaja ajaranmu adalah ajaran kasih? Oke, kita hentikan saja Menanggapnya, gayanya Kasian ya Kami mampu mengasihi dan itu adalah ajaran seruhan dari Yesus Kira-kira kalian percaya enggak weh Tentang ajaran kasihnya itu katanya weh Kira-kira ada yang percaya enggak? Ya, mereka mampu mengasihi dan itu adalah ajaran dari keimanannya weh Kalau Bang Farouk pribadi sedikit pun saya tidak percaya Karena apa? Yang pertama Ya, peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Tanah Palestine Itu sudah terjadi puluhan tahun lamanya Tapi Bang Farouk tidak pernah mendengar dan melihat Ya, kalian menunjukkan simpati kalian Rasa kasih kalian Rasa cinta kalian Terhadap kemanusiaan yang ada di Tanah Palestine Malah kalian mendukung Zionis yang membantai manusia di Tanah Palestine Yang kedua Bang Farouk tidak pernah melihat dan mendengar Kalian menggalang dana untuk kemanusiaan di Tanah Palestine Bahkan, saudara kalian yang seiman dan seakidah pun Seakan tidak kalian perdulikan Yang sedang diganyang di Tanah Palestine Khususnya di Gaza saat ini Masihkah kau berteriak bahwa saja ajaranmu adalah ajaran kasih? Oke, kita hentikan saja Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan ocehan si Farouk ini? Jujur, saya tidak tahu siapa dia Tapi namanya dia sebut Farouk Entah dia benar namanya Farouk Itu tidak peduli saya Tapi yang mau saya komentari adalah Apa yang disampaikan itu Mengenai kekristianan atau ajaran Yesus adalah ajaran kasih Nampaknya orang ini tidak bisa membedakan Mana kasih dan mana yang sedang berpolemik Dan nampaknya juga orang ini Terkontaminasi dari media-media Indonesia Yang tidak memberikan fakta yang akurat Bahkan cenderung berat sebelah Yang langsung mendiskreditkan Israel Tanpa tidak tahu dengan jelas Apa yang telah diperbuat oleh Israel terhadap Palestina Yang mayoritas negara atau orang Islam Dan tanpa mengetahui bahwa di Israel Tentaranya itu adalah tentara yang juga banyak orang-orang Palestina Nampaknya orang ini miskin literatur Miskin nonton video-video yang terupdate Dari TV-TV luar negeri Tapi dia berani berkomentar Lalu menyudutkan bahwa ajaran kasih itu tidak dia percaya Nah teman-teman ada yang aneh dari ruang ini Nampaknya orang ini agak sedikit sakit ya Saya ngomong begini bukan saya mau nyerang pribadinya Catat Tapi karena komentarnya itu mengerucut kepada sebuah Ajaran yang sudah diajarkan oleh Yesus Yaitu kasih Tapi kasih ini mendukung sesuatu yang tidak pada tempatnya Jadi kalau kita tangkap menurut si Farouk ini Si Farouk ini disebut ajaran kasih ketika Ketika Kristen mendukung Palestina Ya oke oke kita masuk dulu Mendukung Palestina Kristen mendukung Palestina Dan di saat yang sama mungkin dia berpikir bahwa Kekristian itu mendukung Israel Ini kan jauh api dari panggang nih Eh jauh panggang dari api ya Ini karena semangat saya membahas si Farouk ini Karena ocehannya itu tidak berbobot ya Nah kita mau mendudukkan masalah Jadi menurut kamu Kekristianan itu tetap mengajarkan kasih Karena lebih penting kemanusiaan dibandingkan Karena lu seagama Lalu lu ngomong Kamu ngomong Oh kekristianan itu tidak mendukung dan tidak pernah berdinasi Hei Nampaknya kamu itu Kurang membaca berita Sudah berulang-ulang Diberitakan Bahwa apa yang terjadi di Israel dan Palestina Itu bukan konflik agama Benar Bahwa Palestina itu mayoritas Islam Tapi bukan berarti Bukan berarti Tidak ada Kristen di sana Yang kedua Kamu harus tahu Bahwa Israel itu Sangat banyak membantu Palestina Nampaknya Mediamu itu media yang Selalu mendeskreditkan Israel Israel itu banyak membantu warga Palestina Ya Dari segi apa Makanan Mineral Listrik Dan lain sebagainya Israel Israel membantu loh Bahkan warga Israel Banyak yang menjadi TNI Atau TNI lagi Militer Tentara di Israel Dan tentara Islam Yang bergabung dengan Israel Memberitahukan dengan jelas Bahwa yang diperangi oleh Israel itu Bukan warga Palestina Tetapi Hamas Jadi kamu selama ini Berdonasi kepada siapa Kepada Palestina Yang notabene itu Muslim Atau kepada Hamas Ya Kamu selalu menyuarakan Oh tidak dibela Tidak dibela Yang kamu bela itu Hamas Yang kamu donasi itu Hamas Terus kamu mengomentari Kristen Harus membela Hamas Kamu mengomentari Kasihnya Kristen tidak ada Karena membela Hamas Kamu saja tidak mengerti Kamu hanya mendiskreditkan Israel Bayangkan Dalam hukum perang mereka saja Masih mengingatkan Supaya warga Palestina Itu ya Itu bisa menghindar Mana ada negara yang sedemikian Bermurah hati Mau menghancurkan Hamas Yang notabene itu Kelompok radikal Menyuruh warga sipil Untuk menghindar dulu Baru diserang Tidak seperti Hamas Yang membabi buta Menyerang Israel Lalu bersembunyi Di warga Palestina Nampaknya si paruk ini Ketularan kadrun juga Sebenarnya Sorry saya bilang begitu Karena dia sudah mengutip Oh Nampaknya tidak ajaran kasih Terlalu jauh Kamu tidak mengerti itu Bukan berarti kami tidak mengasihi Israel dan juga Palestina Nah bukan Tetapi yang diperangi disitu adalah Hamas Masa kamu berdonasi kepada Hamas Yang membunuh banyak orang Kan begitu ceritanya Oke Tidak pernah kamu lihat berdonasi Untuk apa berdonasi kepada Hamas bro Kamu saja yang buta Berdonasi kepada Hamas Sudah dibilang dari awal Israel itu Membantu Palestina Tapi tidak dengan Hamas Kamu terlalu buta Ya Dan konflik ini Tidak pernah Dibawa kepada arus agama Tapi politik Ada garis-garis Radikal disana Tapi mulutmu kayak Lancar sekali Tidak percaya dengan ajaran kasih Ada apa hubungannya Perang antara Hamas dengan Israel Dengan ajaran kasih Tidak ada Jadi berhentilah Sebelum memahami segala sesuatu Janganlah terlalu percaya Dengan media-media yang Yang tidak Merata dalam memberitakan Oke Tidak perlu kepanasan ya Bro Farouk dan semua teman-temanku muslim Ini Respon saya Karena Apa yang disampaikan itu Tidak sesuai fakta Atau tidak sesuai Dengan realita Yang harus disampaikan Ngamuk aja Atau Tidak percaya aja dia Bahwa kami mengajarkan kasih Oke Kami juga percaya kepada pemerintah Farouk Kalau kamu membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh Dari kitab Roma Kami juga percaya bahwa Pemerintah itu Wakil Allah Tetapi wakil Allah ini sering sekali Mengutuki Israel Dan tidak memberikan ruang Yang baik juga untuk Israel Artinya apa Kami tetap percaya dengan pemerintah Bahwa bisa menyelesaikan solusi ini Lalu dimana Petuduhanmu Ajaran kasih tidak berlaku Apa karena tidak berdonasi Kami tidak mungkin berdonasi Kepada Hamas Titik Oke Tidak perlu kepanasan Mari kita cerdas Indonesia jauh lebih penting Daripada Palestina Daripada Israel Daripada Hamas Indonesia yang beragam suku Dan agama Yang selalu ditolak beribadah Kristen Jauh lebih jahat dibandingkan Apa yang terjadi luar sana Banyak orang Kristen Banyak orang-orang Ibadah Kristen Yang dilarang Itu jauh lebih jahat Daripada Yang ada di luar sana Oke Mari cerdas Karena kecerdasan Milik orang Yang benar-benar berpikir Bukan yang mengandalkan Otaknya Di lutut Oke Sampai disini teman-teman Video saya Tenang-tenang Karena kita ini adalah orang Yang harus berargumen Tanpa melukai Sampai disini Salam untuk Bro Faruk Tuhan memberkatimu Kiranya kau cerdas Bye bye